Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita tengok dan kita tahu seperti mana yang telah pun diwawarkan kita akan menghadapi pilihan rakyat negeri bermula pada 12 September dan kemudiannya dari segi kehangatan berkepin sehinggalah kepada pembuangan undi pada 26 September Jadi kita mengharapkan supaya perancangan yang baik dapat diatur oleh semua penolong-penolong pesera jaya agar kita dapat memastikan pelaksanaan baci selepas saja pilihan rakyat itu dapat dilaksanakan dengan baik sekali InsyaAllah banci yang menggunakan smart CE iaitu mobile phone ataupun tablet kemudian disahkan oleh penyelid Penyelid akan sahkan buat level kerja yang telah dilaksanakan oleh pembanci dan menghantau kerja-kerja pembanci melalui semakan kualiti Kemudian penyelid akan pergi kepada penguasa daerah Kita tengok penguasa daerah pula memantau kerja-kerja yang disalahkan oleh penyelid Di sini kunci dia punya key dia adalah penyelid itu mesti mempunyai hubungan yang rapat dengan penguasa daerah banci Penguasa daerah banci mesti kenal dia punya penyelid supaya penyelid itu mudah untuk memantau pembanci Itu gini dari segi hie-reki, kemudian pembangsa daerah akan merupakan laporan Laporan itu dasar-dasar Lprogram high FCS tadi Desakkan penyelid-penyelid yang telah dilaksanakan boleh diterikan Daerah panci dia Yang akan dilihat oleh Menolong Pusuluh Jaya Jadi menolong Pusuluh Jaya boleh tahu Kenapa Daerah panci dia tidak selesai lagi Berapa banyak kiki yang belum selesai lagi Sampailah ke peringkat Di malam Pusuluh Jaya Itulah dia punya kaki So di peringkat Kita menyediakan beberapa Pegawai teknikal Teknikal iaitu Yang digelar sebagai MyCD Dan juga MyAD MyCD itu untuk membantu Dari segi teknikal Pemuasa daerah panci Manakala MyAD Dia akan membantu Pembelum Pusuluh Jaya Sebagai teknikal Untuk Kerja-kerja bagi Pemantauan Kalau ada masalah sistem Macam dia nak Dia boleh Dia boleh tempat itu Dan kita akan sediakan Pegawai yang terlatih Sebab Kita buat parti Teknikan Sebab ini adalah Untuk tujuan Bukan untuk jatuhkan perangkaan Untuk Mengembalikan Kejapjaan kepada rakyat Iaitu kita sebut Kami yang terlalu Mengembalikan Statistik Di peringkat Rakyat Rakyat Untuk Dari segi Tujuan pembangunan Perbentukkan Polisi Dan juga Dari segi Perancangan Oleh jawabat-jawabat daerah Betul kan? Dia akan balik pada kita Kita buat ini Untuk berapa? Kita untuk Jabutan perangkaan Tak Tapi untuk Tikel semua Okey Dan Secara ringkas je Saya sebut Bagi Tidakkan Selepas ini Maksudnya Selepas ini Adalah Yang terkampir Dari perangkaan Adalah Menandai Dengan PSH Bagi Perangkaan Kemengeri Yang tadi Yang ditunjukkan Sistem Sensus Kik Nanti Bagi Kita nak tengok Selalu Kelayakan Sama ada Kita Dari Profiling Dia Kelayakan Dia Semua ada Dalam sistem Itu yang Yang beri sistem Dan kita pun Sudah berbincang Ada yang Mungkin Tak boleh masuk Dalam sistem Sebab Dari segi Perantaran itu Mungkin Dari segi Sesejauh Di internet Itu takde masalah Yang penting Dapatkan Tentu Ipota Itulah Bagaimana Tentu 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 Dari Tentu Cuma Untuk Tujuan Manci Iaitu Tugas Pendolong Keseluruh Jaya Telah Pembelasan Tugas Penguasa Jaya Telah Pembelasan Tugas Tanggungjawab Pembelian Dan Tugas Tanggungjawab Pembelasan So Selepas ni Bila Kita Pembelasan Taklibat Tugas 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 Tanggungjawab Begini Sejalah Tentu Yang Sesejalah Tentu 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 27 27 24 October Sebagai Kepak Dari Sedi Tepada Yang Tari Kita Bincang Dan Penyentu Tentu Tidak selamat menikmati saya berkata di Jawa Sereai di store yang telah disegarkan semua penerbang banyak usul dari mancik yang dapat penerbangkan store ada masalah ok isu yang pertama yang telah dibanggikan adalah dari segi latihan latihan untuk PSA bagi pentadiran dan kewangan misalnya kita dah berikan jawapan penolong kursusun jaya adalah tanggungjawab untuk membuat pentadiran bagi PSA untuk pentadiran dan juga kewangan dan maknanya pengkau dan perempuan lebih diarahkan dengan calon yang dilengkapkan sesuai dengan komputer oris untuk tujuan dari segi tempat gerang dan tujuan ok kemudian gaya segi pengambilan insurans yang dimanggikan oleh orang-orang kursusun jaya ujah sebab dikatakan pengalaman yang terlalu memang kita tidak terdapat yang terdapat yang terdapat yang tidak terdapat kita doakan supaya tidak terdapat yang 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 terdapat kita di peringkat akhir untuk memakan keseluruhan kelompok ini dalam masa yang dekat dan kita akan maklumkan kepada semua penolong penolong dengan harapan supaya kita mendapatkan sesuai yang minima untuk dia mencapai sebuah dia pun dia menghenti semuanya dan kita mengkabur untuk sebuah 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 yang terbaik sebuah 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 yang terdapat perbanci tinggal kelaikan dan perbeja tinggal kelaikan lagi perbanci akan dibayar tangan soal yang terdapat yang terdapat yang terdapat yang terdapat yang terdapat saya boleh jawab seperti ini sebab kita cuba 2 sebab setiap itu kepada Tuan-tuan dan perempuan yang di bahagian yang di bahagian yang di bahagian secara yang di bahagian beri anggaran dan anggaran untuk penolong-penolong biaya dan juga penolong-penolong daerah lima dalam dua ribu, lima ribu berapa? taruh TIP, mungkin ini dan untuk penyelesaian yang kita baji dia ada range dia dan taruh TIP ini, range dia dan taruh TIP 2021 nanti kita tunggu dari segi termanya itu saya sebut anggaran dulu berkaitan dengan e-sensus kita nampak kita mula-mula sahabat boleh kata top 4 dan top 5 kemudian dia turun-turun tadi saya pun nak berbincang dengan yang bagi Datuk macam mana kita nak increase number of respondent buat e-sensus ini jadi antaranya kita kita selahpun membuat penambahan dari segi pengantaran postcard sebanyak 100 ribu lagi postcard kepada tawasan-tawasan taman-taman perumahan yang terdapat yang sangat kita kena pasti di 100 blok penguntungan di 100 blok penguntungan kemudian cik garut di 100 blok penguntungan dan kita jangka selesai pada 2nd September kalau kita masih lagi itu blok penguntungan itu blok penguntungan jadi kita harap kat situ kita boleh meningkatkan dari sini e-sensus dan di sini dari sini kedekatan lain kita mengatakan klinik e-sensus di e-sensus dan teman-teman maknanya penolong penguntungan yang tersuruh jaya yang nanti kena saya amat alu-alukan sekiranya tuan-tuan dan tuan-tuan tidak mengatakan klinik e-sensus di jabat tuan-tuan dan tuan-tuan tapi kalau kita nak hendak nak hendak nak hendak saya mintaikan lagi kepada klinik e-sensus tuan-tuan dan tuan-tuan boleh bantu senarai nama-nama kedawai atau klinik e-sensus di jabat tuan-tuan dan tuan-tuan dan tuan-tuan hantar oleh kita memandu alamat yang kita ikut alamat tu biar takut dan dengan alamat tu dia takut dia takut kalau kita dah melatihkan klinik kita kata nombor IT tu dan tuan-tuan dan tuan-tuan maka tempat klinik setiap tempat klinik maka diunik dia tak klinik dia tak letak bentuk rampu dan tambah dam bentuk jadi kita nak punggung ini yang lain untuk memakai dengan dua pun itu je jadi saya harapkan dia tak berlaksana banci tuan-tuan ok ok perkara kita kita akan ikutkan kepada sebab sebab dia dikatakan dari segi masa dan kos pelaksanaannya sekiranya dia dipanjangkan lagi sedangkan kita pun maka bukan dipanjangkan dia ajakkan sedangkan kita dah letakkan seluruh Malaysia dan cuba untuk disesuaikan pasal satu dan pasal dua dan kita harap dengan sekiranya yang tak selesai kita terus selesai untuk januar dan dia akan mempunyai aktivitasi juga untuk pelaksanaan bangsaan 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 ocoran bangsaan 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 apa kabar Dato? apa kabar Dato siap juga Datuk, perkenalkan diri. Dan aklimat ini memang bermanfaat kerana ia akan membantulah melijinkan pembanjian yang akan diadakan di Sabah inilah. Jadi sedikit sebanyak penyertaan Dio dan pegawai pengurus daerah sedikit sebanyak menunjukkan sokonganlah kerajaan negeri Sabah terhadap usaha pembanjian ini. Dan saya harap semua akan dijalankan dengan CIN lah. Karena selepas ini proses pelantikan penyelia dan pembanjian akan diadakan. Dan juga latihan-latihan lah akan diberikan kepada penyelia dan pembanjian lah. Jadi memang kita akan menghadapi beberapa cabaran lah dengan keadaan COVID-19 dan juga kehangatan pilihan raya. Tapi saya rasa memang pembanjian ini akan dijalankan dengan CIN. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Jumpa lagi. Oke, jumpa lagi. Selamat petang Tuhan. Selamat petang. Apa kabar Tuhan? Khabar baik. Syukur. Tuhan boleh perkenalkan diri. Nama saya Li Cungkiat bertugas sebagai penolong pegawai daerah pentapiran daerah Pitas selaku penguasa daerah tempat pembanjian daerah Pitas. Oke, Tuhan. Tuhan apa harapan Tuhan mengenai banjian penduduk di daerah Tuhan? Saya selaku penguasa, pegawai penguasa daerah saya berharap bahawa para penduduk di daerah Pitas ini memberi kerjasama yang sewajarnya kepada semua petugas pembanji yang diamanakan oleh kerajaan untuk membanji setiap penduduk dan perumahan demi kebaikan penduduk negeri Sabah khasnya, Malaysia dan kemajuan yang akan dirancangkan oleh pihak kerajaan demi masa depan anak-anak Malaysia. Dipahamkan di dalam taklimat kita ini, Tuhan, kita masih lagi kekurangan pembanji. Bagaimana di daerah Tuhan? Sebenarnya kalau ikut dalam statistik yang terkini yang dipohon secara online oleh para belia dan beliawanis di daerah Pitas dan sekitarnya, setakat ke hari ini kita masih kekurangan lebih kurang 50 orang pembanji. Oleh itu, saya merayu dan mengesah kepada semua penduduk daerah Pitas dan sekitarnya, sekiranya mempunyai minat dan kelayakan sekurang-kurangnya SPM, untuk memohon petugas sebagai pembanji yang akan bermula pada bulan Oktober ini. Dan pihak kerajaan telah memberikan pembayaran yang sewajarnya kepada para petugas. Oleh itu, saya berharap bahawa para belia dan beliawanis di daerah Pitas dan sekitarnya, saya dapat merebut peluang ini dan memberikan perikmatan yang terbaik kepada daerah. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Jumpa lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.